Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek memberikan perlindungan jaminan sosial berupa BPJS Ketenaga Kerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan dari Kemendikbud Ristek pada 23 Juli 2024. Sebanyak 67 pelaku budaya berprestasi yang menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia, Anugerah Musik Indonesia dan Festival Film Indonesia atau FFI akan mendapatkan perlindungan tiga program dari BPJS Ketenaga Kerjaan yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Bertempat di Jakarta, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid secara simbolis menyerahkan langsung kartu kepesertaan kepada perwakilan pelaku budaya. Selain itu juga diserahkan manfaat kepada ahli waris dari seorang seniman yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja semilai total Rp221,5 juta. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan, Zainuddin, hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi langkah-langkah strategis Kemendikbud Ristek dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia. Memulai kepada para pelaku sendiri yang berprestasi. terima kasih. 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 Sampai sekarang belum Belum bantu Jadi Kalau nanti padahal Pemerintah kita Regulasi yang Di daerah bisa dinyatuh Itu bagi kami sangat-sangat Membantu sekali gitu Pak Jadi sampai sekarang Kita mungkin sudah berulang kali Untuk sampaikan Tapi karena memang belum ada Regulasinya atau misalnya Tidak paham seperti apa Sampai sekarang belum ada Kerjasama untuk bisa Bagaimana program Untuk melakukan budaya ini Karena di kami Bukan cuma Di bisnisnya Bagi saya, pribadi Apa yang kami lakukan Kami menyelamatkan sejarah Sejarah daerah hidup Apa yang kami lakukan Kami menyelamatkan budaya Perlindungan yang diberikan Diharapkan menjaga kontribusi Dan meningkatkan semangat Para pelaku seni budaya Untuk terus berkarya Tanpa rasa cemas Demikian laporan Normalita Anwar Yudhis Aldani Garuda TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton